Jadi apartemen, mau nongkrong, mau berenang, mau kongko-kongko itu udah lengkap Eh keren ini ya Tenap muda banget Oke, makasih Mbak Yeni Yo Ini resepsionis lo yang jauh loh Keren Yo, what's up guys? Ketemu gue lagi dengan Mini Muhammad Channel Youtube kita Property Oke guys Ini adalah proyek di Jakarta Selatan Ini adalah proyek apartemen yang luar biasa Karena banyak promo dan dengan cara bayar yang mudah Dan sekarang gue ada di kantor pemasaran marketing atau marketing galeri Solterapest Artinya adalah hari ini gue bakal review tentang Solterapest Oke, review tentang Solterapest Check this out Oke guys, sebelum kita mulai Jangan lupa subscribe dulu channel ini Karena subscribe itu gratis So, gue sekarang udah di dalam marketing galerinya nih guys Dan masuk ke marketing galerinya Jadi itu ada marketnya Nah ini market Market dari Solterapest Ini dari dua tower Dan hampir seribuan unit disini Oke, jadi Jadi para calon customer juga bisa langsung masuk ke market yang bisa menjelaskan gimana Ini adalah site plan dari Solterapest Oke, dan ini one gate system Pertama adalah one gate system Yang disini jadi Semua akan dicek melalui gerbang ini dulu Lalu masuk ke Tower Fasata suite Nah ini lobby Fasata suite Nah ini lobby Fasata suite Nah ini lobby Fasata suite Residenz Nah ini Fasata Residenz Memiliki Penang-penang Infinity War These nights are getting shorter Like an energy I'll conquer In my soul This is real These nights are getting shorter In my soul This is real Nah oke guys itu dia site plannya dari Solterapest Bukan sedikit gue harus jelasin Dari konsep dari Solterapest ini Solterapest ini dari namanya Yang soul artinya Maksudnya disini adalah solar Dan soltera Terra itu artinya bumi Nah jadi maksudnya disini adalah Solar ini adalah matahari Dan terra itu adalah bumi Jadi intunya artinya kita mempunyai Solterapest ini mempunyai konsep 65% itu adalah lahan hijau Yang artinya 35% itu fasilitas umum Dan 30% nya adalah area hijau Jadi customer itu gak usah perlu jauh-jauh Datang ke bulgur atau buat hiburan Karena dengan penatnya Jakarta Jadi dengan mengguni di Solterapest itu udah Selesaiannya ngerasa adem Tenang dan rasa apartemen Tinggal di apartemen tapi rasa resort ya Jadi nantinya kedepanan ya gak perlu jauh-jauh Karena dari Senin sampai Dewa Mungkin kita ngeliat dengan penatnya Jakarta Masyarakatnya Jakarta Tapi solterapest ini berada Di antara dua CBD CBD nya Jakarta itu CBD Simatupang dan CBD Kuningan Jadi di antara diapit oleh dua CBD ini Nah dengan pengapitan ini Artinya lokasi solterapest sangat strategis Karena berada di dua CBD ini Jadi kemana-mana dekat Kemana-mana dekat Dan gak usah jauh-jauh Untuk menghabiskan waktu Karena waktu kalian itu sangat penting Dengan tinggal di solterapest Solterapest Maka customer bisa meluangkan waktu Lebih lama lagi dengan keluarga Selain itu dengan konsep Tadi solterapest Artinya bumi dan matahari ini Artinya area hijau Meliputi sebagian besar Dari kawasan solterapest nanti Dan solterapest ini Nantinya akan menjadi tempat yang nyaman Untuk para pengguninya Jadi gak perlu jauh-jauh ke Bogor Buat jalan-jalan ngilangin penat Tapi cukup tinggal di apartemen solterapest Akan ngerasain resortnya seperti di Bogor Begitu ya kalian Oke Setelah ini kita bakal ngeliat Show unit ya Show unit studio Dan show unit one bedroom Juga two bedroom Yuk kita liat ke atas Yuk Tada Nah sekarang gue ada di show unitnya Two bedroom Dengan luas 54 meter persegi Nah ini adalah show unitnya Untuk dua kamar Dengan luas 54 meter persegi Di belakang gue ini ada Sorry Ini ya di belakang gue ini ada Ruang keluarga ya Buat nonton Santai-santai ya Dengan anak-anak Nah ini Seberang ruang anak Untuk tipu two bedroom ini ada kamar mandi Ya ini dia Ini kamar mandinya Ini kamar mandinya Dan ini adalah ruang utamanya Untuk two bedroom Dan kedua yang utamanya ini Yang masih di bagian kamar utamanya ini Di kamar utamanya ini ada kamar mandi Jadi ada kamar mandi dalamnya Ini dia Ini kamar mandi dalamnya Oke Itu tadi Two bedroom ya Untuk show unit two bedroom Gue masih ada di show unit two bedroom Dan yang paling Ngebedain dari unit-unit yang lainnya Di unit two bedroom ini Dia punya balkon yang sangat-sangat besar Yes Inilah balkonnya Balkonnya panjang Dan balkonnya adalah connecting Dari ruang keluarga Ke kamar utama Jadi ini connecting Ya balkonnya connecting Dan sangat besar Oke Unit yang cocok untuk di Ini Yang di uni oleh Keluarga-keluarga muda Keluarga baru Cocok nih pakai Yang unit two bedroom Oke guys Sekarang gue ada di Untuk tipe unit one bedroom Untuk tipe unit one bedroom ini Memiliki luas 36 meter persegi Ya dengan Kamar mandi Kalau menurut gue Aku bilang Kamar mandinya Sangat-sangat luas Bisa dilihat nih guys Ini kamar mandinya Gitu luas Ya Memanjak Memanjak Bisa awalnya juga Oke Dan Ini adalah Ruang keluarganya Yang keluarganya Oke Dan ini adalah Ruang utama Yang keluarganya Yang keluarganya Yang keluarganya Sip Ya Buang bedroom ini juga Ya teman-teman Dia punya Balkon Nah ini balkonnya Jadi balkonnya juga Memangnya yang Getih enggak enggak kecil-kecil banget ini balkonnya oke jadi tergantung nih kalau misalnya untuk di uni kayaknya enak enak yang gede ya tapi ini juga kalau buat yang baru-baru menikah atau yang masih lajang masih single bisa pakai yang one bedroom juga udah cukup keren keren banget malah oke ya dan sekarang kita lihat untuk tipe studio aduh nah ini kayaknya keliatannya lebih kecil tapi cocok kayak kamar hotel gimana gitu ya eklusif banget dan inilah tipe studio seperti ini ini nomor mandinya disini dan tempat tidur disini sepertinya sepertinya kalau untuk investasi untuk disewa-sewakan itu untuk unit studio ini paling pas lah ya tidak terlalu gede untuk nantinya disewain dan disewakan harian bulanan yang cocok banget anak-anak yang anak-anak kampus anak-anak kuliahan cari kos-kosan ini diapak kemen dan untuk harga selamatnya saat ini bisa 5-6 juta terbulan untuk ukuran studio di daerah sini ya jadi bisa dihitung dihitung sendiri mungkin berapa pun kemungkinan calon customer akan atau investasi di apartemen Sobella Sobella Ya guys, sekarang gue lagi di dalam projectnya ya, project pembangunannya, jadi tempat lokasi dimana, so dalam project itu nanti akan pembangun, ya, jadi ini posisinya ada di belakang kantor marketing galeri tadi, nah, tempat di jalan penjelaten Conet, nah, disitu ada di depan sekolahan, projectnya disitu, ya, dan ini gue sekarang ada di dalam projectnya, dan di sini yang akan dibangun, nah, di bawah ini adalah basement apa ya, nah, ini basement ya, dan di sini, nanti akan menjadi tower pertama, yaitu pas akan residence ya, posisinya ada di sini, di sini, nanti tower kedua itu posisinya ada di sebelah sini, nah, ini untuk tower keduanya, nanti ini untuk tower pertama, jadi total dari kedua tower itu 1000 unit yang akan dibangun di sini. ya guys, masih terus dikebut, pengerjaannya, ya, kita lihat-lihat dari belakang, terus dikebut untuk yang tower 2, ya, masih gali untuk basementnya, dan sekarang kita coba tanya ke teman-teman marketing, teman-teman sales, kita tanya, kenapa sih harus investasi solterra place, oke, yuk, kita ke sana. oke, guys, tadi kita udah lihat show unitnya, kayak gimana, terus di lokasi, progres pembangunannya seperti apa, dan sekarang kita coba tanya sales-nya nih, kenapa sih harus beli solterra place, karena lokasinya bagus, cara bayarnya jarang ada, dan harga juga bagus, hasilnya bagus banget, banget banget, diapis sama dua tol, dan tiga cibidi, oh, cibidi, cibidi apa cibidi? ah, cibidi, cibidi, cibidi apa aja nih, cibidi apa aja? ha? cibidinya ada cibidi kuningan, senaya, ibc matupan, ada, ada nanya, tadi hampir pingin kawasan komersial, komersial area, dan dikelilingin rapt protest. poin motivasi keren banget. oke ya, nah ini gua semangat nih, bapak putri ini, ho, bapak putra, kenapa sih harus investasi disoltera, bapak putra? kenapa areus investasi disoltera? Pertama, lokasinya di Jalan Pertama Warung Jati Barat The best premium apartment di daerah Jakarta Selatan Dengan cara bayarnya sangat fleksibel Cicilan cuma Rp 5 jutaan, dapat nama kami Jakarta Selatan lho See you guys, beri ya Di kolorasi tersebut Sari lagi, cicilan Rp 5 jutaan Lokasi, bener-bener di Jakarta Selatan 15 menit kembang, 15 menit kuningan, 15 menit Oke, terima kasih Bunina Nah, itu tadi dari host-nya, head of sales-nya tim Marketing-nya Soltera Place Nah, kenapa harus beli Soltera Place? Jom, kita cari lagi nih Sales-sales yang lain Malek, malek, kenapa sih harus beli Soltera malek? Kenapa harus beli Soltera? Tidak tahu Nah, itu saya yang gue tanyain, sorry Ini satu sales manager juga yang banteng Iya, Pak Apa sih? Apa? Kenapa sih? A few moments later Harus beli Soltera Soltera itu yang pertama, kita tuh punya konsep yang sangat bagus banget Di tempat kita, 60% penghijauan di sini Jadi, 40%-nya baru untuk bangunannya Jadi, di saat hirup-hirup Jakarta Seperti Sibidi Kuningan dan area sekitarnya di sini Yang tempat dekat Sibidi Sima Tupang Untuk tinggal di sini itu sangat nyaman sekali, Pak Windy Oke, gimana sih, Banteng? Ya, sama-sama Pak Windy Karena lokasinya ada di tahap kota, Pak Oke Dia di tengah-tengah, teratau CBD Kuningan dan CBD Sima Tupang Oke, baik Boleh Sibidak Kenapa nih, kenapa? Kenapa sih Soltera? Kenapa harus beli Soltera? Wah, pasti ini sih rugi banget kalau yang gak beli Apa lagi? Bagian dari yang kecil Soalnya, Soltera ini Apartemen yang satu-satunya punya Kayak, apa namanya Elementary School Terus, dia juga konsepnya kayak T-Cost kan ya Soalnya, bawahnya tuh ada Book in the Trace Jadi, kalau punya nomorong Gak perlu keluar keluar Jakarta lagi Udah, stay aja di apartemen Mau nonton, mau berenang, mau koko-koko Itu dalam topik Dan juga muda banget Oke, makasih Mbak Yanni Dia resepsionis, gue yang jauh Keren Karena konsepnya oke 60% penghijauan Temanya resort 40% bangunannya Gitu, punya waspital lagi BUMN Dan gitu aja mantep deh Kalau mau beli nyesel Nyesel Makasih Mbak Lidya Oke, sama-sama Harus Jum Kenapa harus beli solteran baju? Yang pertama sih, developer ya Developernya BUMN ya, Jepet? Ya, udah pasti ready Terus? Dan juga setel Yang kedua produknya bagus Produknya bagus Produknya bagus Produknya bagus Produknya bagus Halo guys Ya, itu tadi Ya, gue udah ceritain ke teman-teman semua Para sahabat property Ya, gimana kerennya solteran place Ya, gimana set keren solteran place Gimana perkepengembangan pembangunannya Di lokasi solteran place Dan apa kata mereka Dari para penjual solteran place ini Kenapa Para sahabat property harus segera berinvestasi solteran place Oke guys, kayaknya udah cukup sekian Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Ya, dan di klik loncengnya Oke, terima kasih Salam sukses dari gue Sayo! Terima kasih telah menonton!